oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Baizan di channel Iksan Botani Muda dan juga channel Iksan Tani tentunya teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya dan mudah mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari rezeki tentunya dan mudah mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini Baizan sedang berada di lahan Baizan disini yang Baizan bodidaya CMK tangguh F1 yang kita modifikasi kita mudah tumpang sari dengan tanaman bunga kol PM3000 yang untuk lahan ini yang masih kecil ini sana itu untuk usia bunga kolnya 18 HST untuk cabainya 28 HST yang ini dan yang ini yang dilakukan proses pemanaan kemarin 49 HST bunga kol panen perdana kemarin dan cabainya selama satu minggu 41 HST nah untuk di pembahasan kali ini Baizan akan melakukan proses pemupukan pada bunga kol yang ini teman teman yang masih kecil yang 18 HST ini untuk pemupukan yang kedua pada tanaman bunga kolnya terus untuk pemupukan cabai ini yang ketiga karena memang di budidaya kali ini kita model tumpang sari dan ada dua apa namanya penanaman yang ini memang kita dahulukan cabainya satu minggu yang bagian ini kita dahulukan bunga kolnya satu minggu teman teman karena memang tersebut untuk budidaya kali ini Baizan baru pernah model tumpang sari seperti ini untuk langsung belajar pokoknya kita langsung praktek di lahan walaupun belum pernah langsung kita praktekkan dan sudah ada gambaran kalau untuk masalah teknis budidaya ini sudah bahas kemarin sudah Baizan bahas sebetulnya kemarin cara penanaman seperti ini kalau mau dua-duanya tanaman cabainya tumbuh subur bunga kolnya tumbuh subur itu secara komendasi dari Baizan yaitu adalah cabai usia 25 HST bunga kol baru tanam nah insya Allah nanti tanamannya tumbuh subur semua teman teman ini kemarin sempat kena trip teman sudah kelihatan ada pemulihan dan ini yang Alhamdulillah berguna juga bagus 80 HST 28 HST memang kalau segi pertumbuhan untuk pasarnya seperti ini cabainya yang memang pertumbuhannya agak terhampat teman teman dibandingkan dengan bunga kol kalau bunga kol wah mantap sekali rapat sekali oke langsung kita bahas untuk di pemhubungan kali ini dan seperti biasa ada pemingun yang membantu Baizan di setiap harinya oke memang malah hanya super super becek karena irigasinya disini irigasinya disini jadi tinggi irigasinya pada bocor oke pemingun kita racik untuk pupuk yang kita pakai yang pertama NPK NPK disini masih menggunakan NPK Ponska Plus itu dikasih 350 gram per trikon kocor atau 25 liter air dan tidak lupa untuk pupuk pelengkapnya yaitu adalah KNO 3 merah kita kasih 5 5 sendok makan per trikon kocor untuk pupuk pelengkap seperti KNO 3 merah yang memang selalu Baizan pakai teman-teman itu kalau Baizan bisa dikatakan harus dipakai kalau versi Baizan kalau teman-teman mau pakai silahkan kalau tidak pakai tidak apa-apa yang penting NPK nya juga Baizan selalu dikatakan pokoknya cara yang paling mudah didapat di daerah teman-teman semua NPK Ponskablus bisa 16 bisa dari DGW juga bisa dari 5 sendok makan dari petrokim juga bisa ini kandungannya 15 plus sulfur N 15 fosfat 15 kalium 15 dan juga sulfur 9 persen ini Alhamdulillah kita kita pemukukan walaupun ada kendala kemarin sedikit tapi di setiap budidaya pasti ada kendala teman-teman dari segi perawatan bisa dikatakan maksimal di lahan yang ini kalau kemarin memang ada sedikit kendala di pemukukan karena kemarin kita juga fokus di lahan yang sana kita kejar target penanaman dan Alhamdulillah sudah kita lakukan persen penanaman dan pemukukan kemarin sudah dilakukan insya Allah besok kita lakukan perawatan lagi untuk penyemprotan teman-teman alhamdulillah pemukunya juga ya normal walaupun kita penanaman kemarin di usia bibitnya itu sendiri di 40 HST dan ini memang harusnya sudah kita lakukan proses pemasangan ajir insya Allah dalam minggu-minggu ini kita lakukan proses pemasangan ajir karena kalau sudah tinggi seperti ini rawan ropoh teman-teman ini kebetulan juga menangnya dari keunggulan dari tumpang sari seperti ini dia tidak karena daunnya jadi kena angin pun tidak ropoh nanti kalau sudah dipanen kalau itu sudah dipanen bisa kemungkinan kalau ada turun hujan ataupun ada angin yang besar setelah disiram bisa roboh makanya harus dilakukan proses pemasangan ajir insya Allah di minggu-minggu ini kita lakukan proses pemasangan ajir dan langsung kita ikat insya Allah sudah bisa ini sekali lagi untuk NPK kawan-kawan mau pakai NPK poska bisa dengan dosis yang sama teman-teman untuk perempuan yang kedua bunga kol dikasih 350 gram berdirigen kocor KNO 5 sendok makan dan ini berlaku untuk pemupukan cabut juga di pemupukan yang ketika pakai dosis itu pun bisa teman-teman pupuk lengkapnya jangan lupa KNO tiga merah bagus NPK nya pakai ponskablus juga bisa interval pemupukan ini kan di musim kemarau teman-teman jadi di musim kemarau atau di musim penghujan kalau interval pemupukan kalau bunga kol saya sendiri satu minggu sekali kalau untuk pemupukan nah kalau untuk dari cabai memang kita kalau di musim kemarau dan penghujan agak sedikit berbeda yaitu kalau di musim kemarau kita lakukan proses pemupukan di satu minggu sekali kalau di musim penghujan memang kadar air hujannya tinggi karena air hujan juga mengalami nitrogen itu kalau kita pemupukan cabai 10 hari sekali kalau untuk pemupukan cabai teman-teman kalau di musim penghujan kalau di musim penghujan bunga kol satu minggu sekali saja karena 45 sebetulnya bunga kol sudah bisa kita lakukan proses pemanenan 45 sudah bisa dilakukan pemanenan tapi kemarin kita lakukan proses pemanenan di 48 jadi tinggal dibagi kalau satu minggu sekali berarti pemupukan 5 kali sampai 40 HST kalau 10 hari ya bisa tapi kalau saran seminggu sekali saja untuk pemupukan pemupuannya sudah kumpul dari awal kita sudah bahas cara pemupukan dosis pemupukan perawatan juga tinggal di klik dan dibelajar satu persatu di playlist yang judulnya Bunga Sari Bunga Kol dan 3000 dengan cabai tangguh F1 ini tinggal kita kocor untuk dosis pemupukan yang kedua pada tanaman bunga kol kawan-kawan bisa aplikasi sekitar 80 mili per pohon untuk dipemupukan awal karena kalau menggunakan jirikan kocor ini pasti tidak bisa tepat teman-teman ya pasti ada kurang ada lebih kira-kira satu yang penting sekitar 80 mili per pohon nah yang tidak kalah penting juga ini jadi sebelum dilakukan proses yang namanya pengocoran atau pemupukan susulan ini juga penting yaitu dilakukan proses penyiraman terlebih dahulu nah ini kemarin sudah dilakukan proses penyiraman karena apa kalau kita pupuk posisi tanah kering nanti penyerapannya juga banyak sekali kita kocor terus untuk menghindari penguapan pupuk yang kita aplikasikan untuk memaksimalkan pupuk yang kita aplikasikan teman-teman kalau tanahnya lembab basah bagus ya jadi disiram saja nanti selang dua hari kalau memang pemupukan di daerah kawan-kawan tidak turun hujan disiram disiram saja disiram itu lebih bagus atau mungkin pemupukan bagi hari kalau cuaca panas sekali sorenya bisa langsung dilakukan proses penyiraman atau ada yang bilang itu dibilas sama saja disiram ini penyiriman masih secara manual ya oke itu teman-teman yang bisa disampaikan jadi kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham sekitar budidaya cica maka tangguh bunga kol nan pari terong semua tanaman holte yang insya kalau bisa jawab langsung jawab kalau tidak bisa nanti kita sharing teman-teman ya karena juga belajar ini di kemarin banyak yang menanyakan sekali di dataran rendah ini di dataran rendah bukan di pegunungan dataran rendah sekitar 180 mdpl ya 180 mdpl ini di darah bunga kol jadi rekomen memang dataran rendah kalau untuk bunga kol pm 3000 dosisnya sekitar 80 mili berpohon di pemupukan yang kedua bunga kol dan pupuk yang ketiga di tanaman cabai tangguh 21 oke itu yang bisa bersama dan jangan lupa supportnya dengan like subscribe saya juga ke media selanjutnya 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 dan selanjutnya dan bisa memberikan edukasi di dunia pertanian bagi yang sudah subscribe bagi sendok diberi kelanjar dalam aktivitas dalam mencari rizki tentu dan beri rizki yang banyak dan berkah amin oke jadi sekali lagi semangat bagi para petani muda indonesia tersebut berkaya karena menanam itu adalah suatu ibadah oke jadi cukup sekian dari pesan salam petani indonesia assalamualaikum warahmatullahi tersebut berkat